Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, tepatnya di Desa Rawang Kempas, Kejamatan Batang Asam pada Rabu Malam. Hingga saat ini api masih sulit dipadamkan. Kejadian kebakaran lahan ini dibenarkan langsung oleh Kepala BBBD Tanjung Barat, Zulfikri. Beginilah video amatir petugas gabungan BBBD Tim Reaksi Cepat bersahabat TNI Polri Jambi yang berjubah ke melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Rawang Kempas, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jambung Barat pada Rabu Malam. Sulitnya jangkauan lahan terubakar membuat tim karhutlah memadamkan api sedikit mendapat hambatan. Bahkan hingga saat ini lahan sawit yang terubakar terus bergulir. Dan hingga saat ini dilakukan pendinginan oleh Satgas Gabungan. Kepala BBBD Tanjung Jambung Barat, Zulfikri, membenarkan saat ini api sudah dikendalikan dan dipadamkan oleh petugas gabungan. Dari data terakhir ini, total luasan lahan yang terubakar belum dapat ditaksir. Selain itu, dari beberapa kejadian karhutlah, di Desa Rawang Kempas dinilai sulit dipadamkan atau terpaksa menggunakan water bumbing. Sebab luasan hektare yang terubakar diperkirakan seluas 8 hektare. Tiloskot yang kita beroleh informasi dari Badan Mikrologi dan Pemagodikus Tidak, kita jadi aktif di Badan Mikrologi dan Pemagodikus Tidak, di Badan Mikrologi dan Pemagodikus Tidak, khususnya di Desa Rawang Kempas, di Kabupaten Patangasara. Untuk diketahui, hingga saat ini petugas masih tetap standby tidak jauh dari kejadian tersebut. Terima kasih.